Untuk membuat slide yang baik, kita kadang-kadang membutuhkan video. Ada kalanya Anda memerlukan video untuk menambahkan sebuah company profile ke dalam presentasi, atau ingin menambahkan video sebuah produk, atau mungkin juga buat teman-teman para guru, para dosen, ingin memasukkan video pembelajaran. Lantas, bagaimana menggunakan video dalam PowerPoint? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam sebuah presentasi terkadang kita membutuhkan video untuk ditambahkan ke dalam presentasi kita. Video ini bisa berupa video company profile, video sebuah produk, ataupun mungkin video-video pembelajaran. Seperti apa cara menambahkan video atau memasukkan video ke dalam materi presentasi kita? Di sini saya akan jelaskan langkahnya dengan mudah, satu demi satu. Baik, sekarang saya sudah ada di file PowerPoint. Di sini saya sudah punya beberapa slide. Ada slide pertama, sudah saya berikan slide pengantarnya. Kemudian ada slide yang kedua, slide kosong. Di sini saya ingin menambahkan sebuah video. Apa yang perlu kita lakukan? Gampang sekali, kita tinggal klik saja slide kosong tersebut. Kemudian klik menu insert, lalu kita pilih. Ada pilihan video di sini, di bagian media. Klik video, maka teman-teman akan melihat ada tiga pilihan. Ada pilihan this device, berarti dari komputer yang kita punya, stock video, berarti kita akan ambil video yang disediakan oleh PowerPoint. Dan terakhir online video, kita bisa mencari juga video secara online. Saya pilih yang pertama, di sini saya ingin menampilkan company profile, maka saya klik this device. Kita klik, lalu saya pilih videonya. Kemudian saya klik insert, maka kita sudah bisa melihat videonya sudah masuk ke dalam file PowerPoint yang kita miliki. Untuk mengetes apakah video ini berjalan, kita bisa klik tombol play yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Anda yang sudah berjalan ya. Kemudian bisa lihat, kalau sudah oke bisa kita stop. Sekarang kita akan coba lihat seperti apa kalau kita tampilkan dalam slideshow-nya. Nah, maka sekarang saya akan slideshow, saya mulai dari slide yang pertama dulu. Ini slide yang pertama. Kemudian saya klik slide-nya. Muncul slide yang berisi video tadi. Perhatikan di sini videonya tidak mulai ya, tidak bergerak. Kenapa? Karena kita harus klik dulu videonya untuk berjalan. Maka kalau saya arah gerakan mau saya, akan tampil ini. Kontrol untuk video, saya bisa klik di tombol play ini atau juga langsung di videonya langsung juga bisa. Kita klik misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bisa lihat bahwa video ini akan berkunjung berjalan seperti ini. Jadi kalau kita sudah merasa video sudah selesai, maka kita bisa klik untuk menghentikan videonya. Jadilah tadi cara kita dengan cepat dan mudah untuk memasukkan video. Tadi kita perhatikan bahwa video kita berjalannya tidak otomatis. Jadi harus di klik terlebih dahulu. Bagaimana caranya kalau kita ingin membuat supaya otomatis berjalan ketika kita tiba di slide tersebut? Maka teman-teman harus mengubahkan settingnya. Saya klik video yang tadi sudah kita insert. Di sini ada pilihan ya, ada pilihan playback. Nah silahkan di klik playback. Perhatikan di sini ada di bagian video options ada keterangan untuk startnya. Di startnya itu kapan? Kalau defaultnya dia akan pilih in click sequence seperti ini. Kalau saya ingin otomatis, maka tinggal saya klik. Saya pilih automatically. Apa artinya automatically ini? Nanti ketika kita tiba di slide nomor 2, maka secara otomatis videonya akan langsung berjalan. Tanpa harus kita klik lagi. Jadi kita hanya cukup berpindah ke slide tersebut, maka videonya akan otomatis berjalan. Sekarang kita lihat dalam tampilan slideshow seperti apa hasilnya. Baik, sekarang saya akan tampilkan slide-nya. Ini slide pertama. Saya akan klik, nanti videonya akan tampil secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perhatikan tadi teman-teman sekalian. Begitu saya klik slide-nya, dia pindah ke slide kedua. Pernahkan otomatis videonya diputar. Saya adalah kenapa? Karena kita sudah memilihnya untuk sentai dulu. Secara otomatis. Otomatis. Lelaga pelatihannya akan nanti terus berjalan. Seperti yang kita inginkan. Jadi kalau kita nanti misalkan tidak menghentikan videonya, video ini akan selesai sampai akhir dari video ini. Misalkan apakah di sini 3 menit, 4 menit. Tergantung dari durasi video yang kita miliki. Dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita akan mulai untuk contoh yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita menampilkan video berupa company profile, jas layanan yang kita miliki. Maka di sini saya akan menampilkan contoh video sebuah produk. Saya akan ambil sampel sebuah produk template presentasi untuk video kita. Mari kita lihat. Di sini saya sudah punya slide pengantarnya. Di slide yang nomor 3 ya. Untuk nanti keterangan di awal. Kalau ada slide kosong. Kita tambahkan video kita. Maka saya klik seperti tadi. Klik insert. Kemudian pilih video. Dan saya pilih juga dari this device. Jadi kalau teman-teman nanti sudah punya file untuk produk yang mau ditampilkan. Apakah itu nanti file berupa video-video bisa kita ambil. Nah ini saya ambil videonya. Sudah ada di sini. Saya klik. Saya klik insert. Sekarang videonya sudah masuk ke dalam powerpoint saya. Di sini saya ingin mengatur terlebih dahulu. Misalkan di bagian playbacknya. Seperti tadi ya. Saya ingin langsung dia otomatis play. Maka saya klik. Saya pilih automatically. Coba kita lihat dulu. Dari slide nomor 3. Kita slideshow. Ini slide pengantarnya. Kemudian saya klik slide berikutnya. Otomatis videonya ini akan langsung berjalan seperti ini. Jadi inilah tadi cara kita. Kita bisa menampilkan sebuah produk tertentu. Dari video yang ingin kita tampilkan. Jadi kalau teman-teman ingin menampilkan ya. Sebuah produk atau jasa yang teman-teman memiliki. Insert videonya ke dalam powerpoint. Tinggal dimasukkan. Nanti bisa dibuat play automatically. Kalau kita ingin langsung otomatis. Begitu kita sampai ke slide tersebut. Maka dia akan otomatis. Akan videonya di putar. Di sini kita perhatikan. Videonya akan terus berjalan ya. Sampai nanti ujung. Coba kita lihat dulu sebentar. Sampai di ujung videonya. Kita lihat. Videonya akan terus berjalan. Menjelaskan produk yang ingin kita tawarkan kepada konsumen kita. Dan nanti ketika videonya sampai di ujung. Di akhir dari video. Dia akan berhenti otomatis. Kita coba perhatikan ya. Sampai di ending dari video ini. Sampai di ending dari video ini. Selesai. Jadi itulah tadi cara kita untuk menampilkan videonya. Lantas bagaimana kalau kita ingin videonya itu bersifat looping. Jadi dia terus-menerus berputar. Terus-menerus mengulang-ulang. Misalkan kita punya video yang kalau sudah selesai kita ingin mengulang lagi. Karena ini kita tampilkan buat audiens di sebuah komputer yang terus berjalan misalnya. Maka kita bisa mengatur videonya seperti ini. Tadi kita sudah punya video ya. Maka saya klik lagi videonya. Di bagian playback ini kita bisa setting. Perhatikan teman-teman disini ada pilihan loop. Loop until stop. Apartnya kalau saya centang pilihan ini. Maka video yang nanti akan diputar ini. Akan terus-menerus berputar secara otomatis. Begitu dia nanti selesai. Sampai di akhir dia akan mengulang kembali dari awal. Coba kita lihat ya sama-sama seperti apa. Saya akan tadi start dari slide yang depannya dulu. Seperti ini. Kemudian kita klik. Videonya berjalan. Ini saya percepat ya supaya kita nggak kelamaan menunggunya. Kita langsung scroll nih. Saya klik disini. Kita perhatikan dia sampai ujung. Apa yang terjadi? Jadi videonya otomatis akan mengulang kembali. Dan ini akan looping terus. Jadi misalnya sampai ujung lagi. Kita lihat lagi apa yang akan terjadi. Dia akan mengulang lagi. Sampai kapan? Sampai kita yang menghentikannya. Kita stop. Jadi kita klik escape di komputer kita, di laptop kita. Maka videonya pun akan selesai. Itulah tadi cara kita untuk mengatur setting dari video kita. Masih ada satu setting lagi yang akan saya coba jelaskan. Kita kembali ke PowerPoint. Nah disini kalau kita perhatikan video ini start dari tampilan yang gelap seperti ini. Ini bisa mengganggu kalau misalkan video kita itu kita tidak ingin play secara otomatis. Misalkan saya ubah ya. Saya klik. Kemudian saya pilih playback. Saya tidak ingin otomatis lagi. Tapi saya pilih sama seperti tadi ya. In click sequence. Kita coba lihat dulu dalam slideshow apa yang terjadi. Ini muncul slide-nya pengantar. Sekarang kita lihat template berikut ini. Saya klik. Maka dia tampilnya gelap seperti ini. Tentu ini kurang indah ya. Memang ini adalah awal dari videonya. Tapi kita ingin ada sebuah gambar di sini. Sebelum kita klik dan nanti videonya itu berjalan. Bagaimana caranya agar si video ini nanti punya gambar tertentu. Maka kita bisa atur dalam posternya. Sekarang kita kembali ke powerpoint kita. Nah di sini kalau saya perhatikan tadi warna gelap seperti inilah awal dari video. Atau apa yang dilihat oleh audiens kita. Kita bisa klik tampilan ini. Ini kita pilih di bagian tadi di playback ya. Di bagian video format juga bisa atur. Nah ini ada pilihan ini. Poster frame. Maka teman-teman bisa klik poster frame ini. Kita klik. Kita bisa pilih image from file misalnya. Kita cari gambarnya. Kalau kita ingin menampilkan gambarnya. Atau kita juga bisa mengatur nih. Dari video kita saya atur. Misalkan saya ingin videonya sudah play ya. Pada bagian tertentu di sini saya stop. Nah saya ingin ini menjadi posternya. Maka saya atur videonya seperti ini. Kemudian saya klik tadi poster framenya. Dan saya pilih current frame. Ini untuk menjadi poster videonya. Saya klik. Sekarang kalau kita perhatikan ini akan menjadi gambar awalnya. Bukan berarti awal videonya ya tapi gambar awalnya. Sekarang kita lihat. Kita slideshow. Maka saya bisa katakan mari kita lihat inilah produk template terbaru dari kami. Saya klik. Ini posternya. Videonya belum play karena harus saya klik dulu. Sekarang saya klik. Dia akan tap start dan awal. Sekarang kita sudah punya poster frame yang lebih representatif terhadap video tersebut. Jadi itu caranya yang tadi kalau teman-teman ingin mengatur video kita. Sekarang kita akan coba atur bagaimana misalnya video yang tadi kita miliki ternyata tidak keseluruhannya kita inginkan. Ada bagian yang ingin kita potong. Apakah di depan atau di belakang. Maka kita bisa memotongnya tanpa harus menggunakan video editor terlebih dahulu. Mari kita lihat. Di sini tadi kalau saya perhatikan ya. Kita perhatikan videonya ada sekian menit. Satu setengah menit kurang lebih. Jadi kita play. Startnya seperti ini. Dan seterusnya sampai tadi di endingnya misalkan seperti ini. Misalnya saya ingin memotong sebagian video di awal. Apa yang saya lakukan? Saya klik video ini. Kemudian saya klik video format. Kemudian di bagian playback ya. Kita coba cek di bagian playback. Nah ini di playback. Ada pilihan ini. Trim video. Jadi apa maksudnya trim video? Ini untuk memotong video. Kalau saya klik trim video. Apa yang terjadi? Maka powerpoint akan menampilkan sebuah editor di sini. Di sini saya bisa atur. Misalnya saya ingin videonya itu startnya. Nah mulai dari sini misalnya. Kemudian nanti berhentinya. Misalnya sampai. Di sini ya. Di sini ya. Saya bisa katakan. Baik teman-teman. Kita saksikan inilah template terbaik dari kami. Kita lihat template powerpoint estetik. Saya klik. Perhatikan videonya langsung ke segmen yang tadi sudah saya potong. Dia startnya akan belajar di sana. Jujur nanti endingnya pun akan terakhir di segmen yang kita inginkan. Kita lihat ya endingnya. Ini akan berarti di situ. Ini tadi mulai lagi. Karena tadi masih kita pilih untuk looping. Untuk terus-menerus berputar. Jadi itulah tadi cara kita menampilkan video. Yang terakhir. Teman-teman mungkin butuh untuk menampilkan sebuah video pembelajaran. Jadi kalau Anda seorang guru. Seorang dosen. Ada sebuah video pembelajaran yang bagus. Yang kita masukkan ke dalam materi pengajaran yang kita miliki. Maka bagaimana caranya kita ingin memasukkan video tersebut. Kalau teman-teman sudah punya videonya. Tinggal kita insert masukkan ke dalam powerpoint yang tadi kita miliki. Seperti dua contoh yang sudah saya tampilkan. Tidak ada bedanya. Tapi kalau kita ingin mengambil videonya secara online. Kita pun bisa memasukkan video secara online di powerpoint. Seperti apa caranya? Mari kita lihat. Di sini saya sudah punya slide kelima ya. Saya ingin menampilkan video pembelajaran tentang klasifikasi hewan. Dan saya punya slide kosong. Saya mau tambahkan video di sini. Tapi saya tidak punya filenya. Saya cari di internet, di YouTube misalnya. Maka sekarang saya masukkan videonya. Apa yang saya lakukan? Maka saya cari dulu videonya. Di sini misalkan saya searching nih. Klasifikasi hewan. Saya sudah ketemu video yang saya inginkan. Maka saya bisa klik videonya. Saya copy nih link address-nya. Jadi alaman saya copy. Kemudian saya kembali ke powerpoint. Saya klik insert video sama kayak tadi. Bedanya kita tidak pilih yang this device. Tapi yang mana kita pilih? Kita pilih online video. Kita bisa menampilkan online video. Tentu syaratnya komputer teman-teman harus terhubung ke internet ketika nanti ini di play videonya. Kita klik online video. Apa yang terjadi? Kita akan tampil seperti ini. Kita hanya cukup untuk memasukkan alamat dari videonya. Jadi kalau video yang bisa kita gunakan dari YouTube, dari Slideshare, ataupun layanan yang lain. Kita bisa copy paste alamat videonya. Saya klik. Saya paste di sini. Tadi saya punya video dari YouTube. Saya akan loading sebentar. Nah ini dia videonya. Muncul seperti itu. Setelah paste, saya klik insert. Sekarang video sudah masuk. Di sini videonya terlihat kecil ya. Saya kalau ingin perbesar bisa saya perbesar. Jadi teman-teman bisa juga mengatur ukuran video sesuai dengan kebutuhan. Saya ingin maksimalkan saja dengan layar saya. Nah saya perbesar seperti itu. Ini video tadi kita tahu ya dari YouTube ya. Kalau kita mau tes, kita bisa tes dulu. Dia akan nanggil. Seperti format yang teman-teman biasa lihat kalau kita membuat video. Kalau sudah oke. Bisa kita play dalam Slideshare kita. Jadi nanti kalau kita sedang mengajar, kita bisa katakan. Baik. Sekarang kita akan lihat inilah klasifikasi hewan. Mari kita saksikan videonya. Saya klik. Kita klik videonya. Dia akan berjalan videonya. Nah video ini tadi dari mana? Ini videonya online. Ya videonya kita ambil tadi dari YouTube ya. Sebuah video kita copy paste linknya. Otomatis ketika nanti di-embed ke dalam PowerPoint kita. Di play. Videonya itu akan berjalan. Demikianlah tadi teman-teman sekalian caranya bagaimana memasukkan sebuah video ke dalam PowerPoint. Kita bisa gunakan file yang kita punya. Apakah itu untuk company profile. Apakah itu video produk yang kita jelaskan, kita tawarkan. Ataupun video online yang kita gunakan untuk materi pembelajaran. Silahkan nanti teman-teman bisa berkreasi dengan PowerPointnya. Menambahkan video agar materi PowerPoint yang Anda miliki, materi presentasi yang Anda ingin tampilkan kepada audiens bisa lebih maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.